Lakukan saja. Kalau kau menemui mereka dengan pakaian seperti ini, mereka tidak akan pernah melihat. Kalau kau manis sekali, mereka hanya melihat penampilanmu saja. Dan mereka mulai bergosip. Kenapa kita harus memberi mereka kesempatan? Apalagi untuk membicarakan tentang dirimu. Pergi dan ganti pakaianmu. Ini hanya enam hari lagi. Akanku turuti. Baiklah, aku akan ganti pakaian. Baiklah. Ya Allah. Hanya sampai nikah menikah. Bahkan aku tidak bisa bilang pada mereka, kalau aku di sini hanya tinggal enam hari lagi. Aku mohon, Ya Allah. Aku ingin menetap di sini lebih dari enam hari. Enam hari lagi? Terima kasih. Apa kau suka fotonya, Jemmy? Tanfir, omong kosong apa ini? Kau... Kenapa kau mengirim foto-foto ini pada aku? Katakan. Jemmy, ini bukan omong kosong. Ini adalah cinta kita. Kau tidak usah marah. Berikan saja pendapatmu tentang foto itu. Aku memang sengaja mengirimkan semua foto-foto itu hanya kepadamu. Bisa kau bayangkan kalau foto-foto itu dipublikasikan di surat kabar atau disiarkan di saluran TV. Lihat baik-baik pria ini. Sebuah skandal yang melibatkan pembisnis terkenal yang bernama Asatkan. Yang sudah melecehkan teman masa kecilnya. Tutup mulutmu, Tanfir. Hanya kau yang bisa memikirkan hal terjelas seperti ini. Aku akan memberikan kesempatan terakhir. Menikahlah denganku. Kalau tidak, foto ini akan segera dipublikasikan. Kalau sampai orang-orang melihat foto-foto ini, aku bersumpah kepadamu. kaulah yang akan menderita. Tanfir, apa menurutmu kau bisa memerasku? Apapun yang terjadi malam itu adalah adalah tipuan darimu. Ya, itu memang tipuanku. Kau dan aku tahu hal itu. Tapi orang-orang tidak tahu, kan? Biar ku katakan padamu. Foto berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan bila orang-orang melihat foto semacam itu, mereka tetap akan menganggapmu yang bersalah. Iya kan, Jamie? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan apa yang orang-orang pikirkan. Oh, sikapmu ini. Aku suka sekali. Aku suka. Aku tahu kalau aku tidak bisa memerasmu. Maka aku mengirimkan foto-foto ini untuk mengingatkan kamu akan memori lama. Sekarang aku bilang padamu bahwa akulah yang ditakdirkan untukmu. Hanya aku. Hanya satu orang yang ditakdirkan untuk bersama denganku. Zoya Farouki. Apa kau mengerti? Aku bersumpah padamu. Jamie, kau memang sangat polos. Tidak masalah untukku. Aku punya banyak cara. Untuk meyakinkanmu, akan ku lakukan apa saja untukmu, Jamie. Banyak cara. Ya Allah, orang-orang itu kenapa sih? Kenapa mereka jadi begitu mendengar soal pernikahan? Aku tidak tahu. Dan lalu bibin asim dari cumbati itu, dia... Siapa? Itu yang menusuku dengan sikutnya yang suaranya sangat melaking itu. Dia bilang apa? Dia bilang, Ayan, kau menikah. Istrimu sangat cantik sekali, ya. Lalu wanita yang satu lagi yang mengunyah daun siri itu siapa? Oh. Dia itu adalah bibinya ibu. Masa dia bilang dia ingin aku melahirkan bayi laki-laki dalam waktu satu tahun? Apa? Iya. Apa yang bisa aku bilang soal dia? Dia mengunyah daun siri dan bilang dengan suara paronyai, Ayan, apa ada apa denganmu? Kau menjadi begitu lemah dan kurus, ya. Makan lama kan buat takdi seribu dan tambah berat badamu. Lalu kenapa mereka ingin berfoto dengan kita? Memangnya aku touch mahal. Apa aku kutuk minar? Mereka bersikap seolah kalau tidak berfoto dengan kita, mereka akan melewatkan sesuatu yang penting. Itu tidak membuatku nyaman. Maafkan. Maafkan aku, Zoya. Kerabatku memang aneh semua. Tolong tahanlah sebentar ya. Itu bukan masalah. Tapi menunjukkan pada mereka, kalau ada pesta, aku tidak keberatan mengenakan pakaian tertentu. Tapi aku tidak bisa mengenakan pakaian semacam ini di hadapan orang. Aku senang karena sudah bisa mengenakan pakaian normal lagi. Kau, Ayan, tamu-tamu perempuannya sudah banyak yang datang. Oh, astaga. Kak, ingin bertemu dengan Zoya. Kak, ingin bertemu dengan Zoya. Ya Allah, aku benar-benar lelah dengan semua ini sekarang. Aku akan menolak kalau mereka memintaku soal apa saja. Aku tidak bisa melakukan itu semua. Baju ini. Zoya. Ya? Aku lupa kalau hari ini adalah upacara kunyit untuk nikat. Ada juga perhiasan untukmu. Perhiasan? Perhiasannya kan sudah banyak, Nek. Memangnya kenapa? Kau adalah istrinya Asad. Lalu kepada siapa lagi aku memberikan perhiasan itu. Lihat. Apa kau suka? Ya Allah, ini berat sekali. Nenek, aku tidak terbiasa mengenakan perhiasan yang berat. Sekarang memang tidak. Lama-lama juga biasa. Kau menantu perempuan di keluarga ini. Tolong jangan, jangan panggil aku menantu perempuan. Kau adalah menantu perempuan kami. Harusku panggil apa kau? Aku bukan menantu di keluarga ini. Tolong cobalah untuk mengerti, Nek. Sejak aku datang ke sini, semua orang mengira kalau aku menantunya. Kenapa kalian semua tidak mengerti? Aku bukan menantu perempuan di keluarga ini. apapun yang terjadi pada hari itu terjadi tanpa sengaja. Kami tidak ingin menikah. Itu hanya kesalahpahaman. Zoya, tidak usah dipikirkan. Ambil ini. Pikirlah, Zoya. Hari itu, kau dan Ayan bisa saja pergi ke tempat lain. Kau bisa mencapai tempat yang lain, tapi kalian berdua mencapai tempat yang sama di waktu yang sama juga. dan itu artinya di mana penghulu melangsungkan penikahan itu bukanlah sesuatu kebetulan. Itulah yang disebut takdir. Maka kau tidak bisa menolaknya. Ini sudah jalanmu. Aku tidak percaya takdir. Karena aku tahu yang sudah terjadi tidak lebih dari sekedar kebetulan. Tidak ada seorang pun dari kami yang menginginkan ini. Takdir mengambil jalannya sendiri. Entah kau terima atau tidak, sekarang kau adalah menantu perempuan di keluarga ini. Dan kau adalah istrinya Ayan. Sebuah takdir tidak tergantung pada keinginan orang. Ini semua memang sudah jalanmu, Zoya. jadi berhentilah melawan takdirmu. Kini nasibmu tergantung pada orang lain. Dan ini adalah faktanya. Kebenarannya adalah kalian berdua sudah menikah. Kini kau tidak bisa menolaknya untuk menerima kebenaran ini, Zoya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.